Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video, mungkin video apa ya, ini kayak video mungkin bukan tutorial ya intinya dan disini kalau misalnya kalian melihat, disini saya membongkar PS3 Slim saya dan memasang kipas yang sebenarnya yang ada di PS4 saya, yang di luar cuman saya pasang aja di PS4, PS3 maksudnya, karena ya PS4 nya lagi gak dimainin juga dan ya saya lagi bikin konten PS3 ya dan ini kayaknya bukan semacam video tutorial atau apapun itu, tapi disini mungkin cuma ngobrol-ngobrol doang ya jadi istilahnya perubahan apa yang saya rasakan gitu kan, atau mungkin efeknya apa gitu kan nah jadi saya itu di video sebelumnya itu kan ganti pasta dan untuk CPU nya itu tidak penuh juga atau mungkin tidak semuanya kena pastanya jadi cuma sedikit, cuma tengahnya doang dan perubahannya tidak terlalu jauh berbeda dan setelah saya menggunakan kipas ini juga, itu perubahannya cukup lumayan signifikan gitu kan itu turunnya dari 52 menjadi 51 untuk CPU nya dan RSX nya dari 56 menjadi sekitar 52 jadi RSX nya turun 4 derajat dan, tapi bukan itu doang yang saya rasakan jadi kalau misalnya suhunya gak terlalu, turunnya gak terlalu drastis gitu ya, gak dingin banget kalau misalnya saya pakai kipas ini, tapi yang saya rasakan entah kenapa, saya main Rated Redemption jadi lebih lancar jadi fps nya mungkin jadi lebih banyak gitu kan, saya juga gak tau, tapi kalau Rated Redemption kalian tau di PS3 itu paling fps nya kayaknya cuma 25 atau mungkin 20 kayaknya, kalau di armadillo atau mungkin dimanapunnya dan yang saya rasakannya lagi adalah loading nya menjadi lebih cepat, gak tau kenapa, mungkin karena kipas ini ada bagian di harddisk nya gitu kan ini harddisk nya gitu kan, jadi lebih dingin juga, harddisk nya gak tau gitu kan, ya mungkin gak tau kenapa bisa kayak gitu dan walaupun saya menggunakan harddisk yang versi, atau mungkin istilahnya bukan versi ya, harddisk yang lama gitu, mungkin harddisk yang udah tua gitu ya dan lumayan saya merasakan banyak gitu ya, istilahnya hampir loading nya ya satu setengah kalinya deh ya, satu setengah kalinya lebih cepat loading nya jadi lebih cepat suhunya, walaupun suhu ya, suhunya gak terlalu, turunnya gak terlalu banyak tapi mungkin disini juga ada plat nya ya, kalau plat nya disini didingin juga karena waktu itu saya di video sebelumnya itu saya menggunakan thermal pad gitu kan jadi saya harap panas dari chipset nya itu mengalir ke besi nya dan dari besi nya itu didingin oleh kipas mungkin kalau di ini nya, di sini nya, di PS3 nya gak tau juga sih ya untuk suhunya gitu ya, karena untuk suhu chipset nya gak dikasih tau karena yang di PS3 hanya untuk CPU dan RSX nya doang, tapi ya saya semoga aja gitu ya, bisa jadi lebih dingin untuk chipset nya atau mungkin ya pokoknya Sony Computer Entertainment apalah itu lah, pokoknya kayak semacam IC nya kayak gitu kalau di laptop itu biasanya disebutnya chipset sih ya, cuman gak tau juga sih ya, dan kalau misalnya saya menggunakan ya, misalnya nih di PS3 nya gitu kan misalnya nih, saya pakai ini, pakai suhu yang dicek ini, itu CPU nya tuh 60 dan RSX nya 66 dan sebenarnya kalau misalnya saya gak pakai kipas gitu ya, waktu itu sebelum diganti pasta juga, itu didiemin aja, ini kan gak dimainin nih gak dimainin aja, bisa sampai suhunya tuh sampai 80 gitu, ya jadi terpaksa kipas nya itu harus di speed nya 70% dan ini kalau misalnya kalian lihat juga disini ya, disini untuk speed nya sekitar 24% ya, dan gak kedengeran juga kalau kedengeran agak sedikit berisik dari sini nih, ya kan, nah disini atau mungkin karena ini geser-geser gitu kan dan kalau misalnya gak geser-geser atau mungkin gak bergetar, gak akan berbunyi gitu ya, dan ya cukup lumayan sih ya untuk perubahannya, loading nya menjadi lebih cepat, dan suhunya cuma turun sedikit, tapi saya harapkan bukan suhu dari CPU atau mungkin AKSX nya yang saya harapkan adalah turun dari suhu chipset nya dan komponen lainnya menjadi lebih dingin ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya, untuk videonya, gak tau video apa ini ya, tapi saya akan simpan di playlist bukan tutorial dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, seperti biasa nama saya, Dr. Berhasiat, dan thanks for watching, bye-bye